6 Zodiac bakal kaya raya di akhir tahun 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan kaya raya Di akhir tahun 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan kekayaan Di akhir tahun 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di depan teman-teman sudah ada Satu dek kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Yang akan berpotensi untuk mendapatkan kaya raya Di akhir tahun 2024 Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah kenapa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Bakal mendapatkan kaya raya Di posisi akhir tahun 2024 Dari bulan September, Oktober, November, Desember Empat bulan ke depan Akan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Yang cukup memuaskan Terkait dengan posisi Rezeki kamu Memang ada beberapa kemungkinan Lika-liku yang terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perokok permasalahan-permasalahan yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman Scorpio Kau pun juga harus segera untuk mensyukuri Karena semakin ke sini Kamu juga akan semakin merasakan Adanya hal-hal baik Dan juga merasakan Adanya hal positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kau pun juga harus selalu bisa untuk lebih mensyukuri Dengan hal-hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman Scorpio Kau pun juga masih dalam kondisi yang baik Dan juga masih berada Dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan problematika yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya pelan-pelan Teman-teman Scorpio mampu Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi Pada situasi menjelang akhir tahun 2024 Dan kemudian secara konteks kerezikian Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kau pun juga dalam kondisi rezeki yang terus mengalir Memang ada beberapa rezeki-rezeki yang bagus ya Tapi kau juga sudah bisa untuk memilah dan memilih mana Prioritas yang ada di dalam posisi finansial kamu Sehingga ini juga merupakan hal yang bagus Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Memang masih ada beberapa rasa kecewa Masih ada beberapa rasa sakit hati yang kamu rasakan ya Dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu Tapi beruntung bagi teman-teman Pisces Kamu semakin kesini juga sudah mulai semakin berpikir logis Berpikir dewasa Sehingga beberapa permasalahan, beberapa perkara-perkara yang ada Itu sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan satu persatu Walaupun memang juga ada rasa sakit hati Ada rasa kecewa dan juga beberapa perasaan-perasaan yang lainnya Tapi saya rasa kau pun juga dalam posisi yang sudah mulai mampu Untuk bisa menyikapi segala sesuatu yang ada dengan baik Dan bahkan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dalam konteks rezeki di akhir tahun 2024 Kau pun juga akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini Jadi ini juga merupakan hal positif yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Ada untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dari representasi kedua kartu ini Memang kalau kita lihat bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di akhir tahun 2024 Kau masih akan terus merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Merasakan ada beberapa rezeki-rezeki yang lancar Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kau pun juga wajib untuk bersyukur Kenapa kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Karena pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Kau pun juga wajib untuk bagaimana merasakan Adanya atmosfer yang cukup baik ya Terkait dengan posisi rezeki kamu Dan memang harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kau pun juga terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Terus merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Jadi ya dengan adanya rezeki-rezeki yang baik Dengan adanya rezeki-rezeki yang positif Tentunya juga akan mendasari Teman-teman Leo di akhir tahun 2024 Akan mendapatkan rezeki-rezeki yang luar biasa Dan saya rasa Leo tidak ada masalah Karena apa? Di akhir tahun 2024 Rezeki-rezeki itu Masih akan terus bermunculan Di dalam diri teman-teman Leo Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah bagaimana dengan teman-teman Gemini? Gemini secara segi finansial Tidak terlalu mengalami masalah Memang oke lah Ada beberapa problematika ini Itu dan sebagainya Tapi saya rasa kamu terlepas dari beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang ada Bagi teman-teman Gemini Kamu pun juga sudah mulai bisa untuk lebih Mensyukuri segala sesuatu yang baik Yang ada di dalam diri kamu Memang terkadang juga ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang muncul Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Mengadari Dengan beberapa hal positif yang ada Dalam posisi finansial kamu Karena apa Kalau kita lihat Secara posisi finansial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri dengan hal-hal yang baik Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal yang positif Yang ada pada diri teman-teman Gemini Dan di akhir tahun 2024 Zodiac Gemini tidak terlalu terkendala Terkait dengan posisi Rezeki kamu Dan Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dari representasi kedua kartu ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga akan bertemu Dengan beberapa hal yang cukup positif Akan ada beberapa keajaiban yang terjadi Termasuk Kamu pun juga di akhir tahun 2024 Akan merasakan Adanya keberlimpahan rezeki Terutama di bulan November dan bulan Desember Dua bulan terakhir Di tahun 2024 Secara konteks rezeki Teman-teman Aquarius Akan terus merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang akan kamu rasakan Tapi Memang kamu juga harus berhati-hati Dengan beberapa kewajiban Dan juga Tanggung jawab kamu Tapi saya rasa Walaupun ada beberapa kewajiban Ada beberapa tanggung jawab Teman-teman Aquarius Masih bisa untuk Merasakan Adanya hal baik Dan juga merasakan Adanya beberapa hal yang positif Jadi saya rasa So far so good lah Untuk menghadapi tahun 2024 Akhir Yang jelas Masih ada kecukupan Dan juga keberuntungan Secara rezeki Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa Untuk teman-teman Capricorn Di akhir tahun 2024 Memang masih ada Beberapa permasalahan Yang terjadi Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Kenapa harus bersyukur Karena posisinya Bagi teman-teman Capricorn Setidaknya Kau masih dalam kondisi yang baik Dan juga masih berada Dalam kondisi yang positif Jadi ya Beberapa masalah Beberapa persoalan-persoalan Yang terjadi Itu sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan sendirian Dan soal rezeki Tidak ada masalah Sama sekali Karena apa Di akhir tahun 2024 Setidaknya Bagi teman-teman Capricorn Juga masih Merasakan Adanya hal-hal yang baik Dan juga merasakan Adanya beberapa Hal-hal yang sangat positif Pada posisi Saat ini Jadi ya saya rasa Inilah 6 Zodiac Yang akan mendapatkan Potensi yang baik Yang mendapatkan Kekayaan Rezeki yang lancar Di akhir tahun 2024 Sekian Terima kasih Jaya-jaya Jaya-jaya Wijayanti Leput dine Pangastuti Joya Rahayu 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 Sahagung Duhmati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh